Halo semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga, salah satu tim edukasi dari informasi obat. Pada video kali ini kita bakal bahas yaitu mengenai informasi dari obat doxycycline yang digunakan untuk mengatasi infeksi seperti sivilis dan lainnya. Antibiotik doxycycline merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi, terutama bisa digunakan untuk mengatasi infeksi menular seperti sivilis. Selain mengatasi infeksi menular juga, obat antibiotik doxycycline ini biasanya digunakan untuk mengatasi malaria dan jerawat yang berat. Obat ini bekerja yaitu dengan cara menghambat yaitu pembentukan protein sehingga menghambat pertumbuhan bakteri sehingga tubuh dapat melawan bakteri tersebut. Obat ini termasuk spetrum luas sehingga bisa digunakan untuk mengatasi berbagai jenis infeksi sesuai dengan kondisi yang ditentukan oleh dokter. Keamanan obat untuk ibu hamil Obat ini termasuk kategori D, artinya pada studi percobaan itu memperlihatkan adanya efek terhadap jenis manusia dan dapat juga terserap ke dalam asli. Sebelum mengonsumsi obat ini, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk mendapatkan besar manfaat dibandingkan dengan resiko. Kemudian untuk dosis infeksi menular seksual, itu untuk dewasa 100 mg 2 kali sehari selama 1-4 minggu biasanya tergantung jenis infeksinya dan tergantung juga dengan kondisi si pasien. Jadi sebelum mengonsumsi obat ini, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Kemudian berikut ini efek samping yang muncul mengonsumsi doksisiklin yaitu seperti kulit terbakar, sinar matahari atau sunburn, hilang lapsemakan, mual muntah, sakit perut, diare ringan, kulit menjadi gelap. Jika efek samping tidak membaik, sebaiknya berkonsultasi kepada dokter. Terima kasih telah menonton!